Pertama saya ingin mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merobohkan temboknya sebagai benteng konstitusi. Membuat putusannya manipulatif yang akal-akalan sehingga kita memaknai sebagai suatu justifikasi dari permintaan-permintaan yang berkembang sebagai isu yang selama ini. Dan saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak layak lagi untuk menjadi benteng konstitusi karena sudah melanggar konstitusi bahwa juridiksinya untuk memutuskan itu tidak dimuat dalam undang-undang dasar. Dia memaknai sendiri peraturan yang ada dengan menambah perasa-perasa yang bertentangan konstitusi. Saya malah berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ditinjau ulang atau harus direposisi, dileburkan kalau di banyak negara dileburkan dalam suatu lembaga yang memakamah agung. Mahkamah Konstitusi itu harus berada satu lembaga. Belaga yudikatif dia harus berada dalam Mahkamah Agung. Kenapa? Kita tidak lagi percaya dengan integritas yang terjadi. Apa yang dimuat sekarang ini sangat telanjang. Kita bisa melihat itu. Itu kalau bahasa sederhana itu akal-akalan yang betul-betul menyesatkan. Yang sangat transparan, sangat telanjang kita bisa baca. Kata-kata perasa 40 tahun atau yang sudah pernah menjabat sebagai kelebihan daerah atau sedang menjabat, itu jelas ditunjukkan kepada siapa. Kita mengerti, bagi kami bukan siapa orangnya. Tetapi bahwa konsistensi sebagai banteng konstitusi itu digobol, dirobohkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tidak melihat ada kelayakan lagi Mahkamah Konstitusi itu untuk berada dalam suatu sistem ketatangan negaraan yang berdiri sendiri. Dia harus menjadi subkoordinat dalam Mahkamah Agung seperti apa yang ada di Amerika. Oke, digobol oleh siapa menurut Anda Bang Kapitra? Ya, saya melihat keputusan itu sangat ambiguitas, tapi mengandung unsur-unsur manipulatif. Unsur-unsur yang akal-akalan. Kita melihat bahwa enam gugatan itu kita simak, saya mati dari pagi. Tetapi di ujung putusan terakhir ini, yang poin dua dengan perasa mengatakan 40 tahun. Oleh-olah, dia mengperkuat undang-undang nomor tujuh, tetapi dia tambah perasa. Ini bukan kewenangan MK menambah perasa dari sebuah undang-undang. Karena ini open legal policy, itu adanya di parlamen. Yang berhak merubahnya itu parlamen, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji apakah undang-undang yang ada bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Hanya itu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, tanda Mahkamah Konstitusi. Sekarang dia masuk meloncat pagar, merobohkan tembok konstitusinya. Ini yang bahaya bagi bangsa, bagi bangsa ke depan. Ya, ini yang bahaya. Dan saya melihat bahwa konsistensi untuk menjaga konstitusi itu sudah dirontokkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gedebitasnya sebagai penjaga benteng konstitusi, itu amruk oleh perilaku yang unkonstitusional. Ini yang bahaya bagi bangsa ini. Sangat membahayakan untuk bangsa ke depan, sehingga tidak ada kepastian. Kalau begitu, yang tidak apa gunanya DPR RI sebagai making law, membuat undang-undang dan pemerintah, kalau dia ikut masuk untuk membuat undang-undang, padahal dia cuma hanya punya kapasitas untuk menyatakan bertentangan suatu undang-undang atau tidak dengan undang-undang dasar. Padahal tadi awalnya katakan tidak bertentangan, batas usia 40 itu kenapa harus tanda praksa yang lain. Ini yang bahaya. Baik, oke Bang Kapitra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.